selamat menikmati nah sama satu lagi nih guys kalau mau order hoodie keren dari Twills pastinya hanya ada di Pebriana Helmet ya untuk di online kalau teman-teman mau order offline bisa datang langsung ke toko Pebriana Helmet alamatnya bisa dicek aja di google map ya dan sama satu lagi buat teman-teman yang disukabumi kalau mau order hoodie Twills ataupun T-shirt ya jadi bisa order di Star Bike Mart ya SBM ya di SBM Sukabumi guys pokoknya teman-teman yang disukabumi pastinya tahu lah alamatnya jadi kalau enggak teman-teman bisa ngecek aja di google map ya nah jadi teman-teman balik lagi ke helmnya nih NHK nah jadi hari ini gue mau bahas untuk helm NHK R1 New jadi varian half-face lagi yang kemarin nih siapa yang udah kecewa sama R1 Mac terus R1 Elite sekarang keluar R1 lagi nah jadi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman ada yang nanya ini kenapa gak pake kardus gue sempet bete sebenernya untuk helm parian NHK R1 ini kenapa masih pake dus 2-in-1 ayolah NHK kenapa harus pake 2-in-1 terus sekarang kan jamannya udah pada jualan online nih jadi biar kita gak bingung mikirin packingan kirim dus pake dus apa jadi kalau teman-teman ada yang order NHK ya atau teman-teman order NHK R1 New ini mohon maaf ya kalau helmnya kita kirim dengan dus coklat ya itu adalah dus KYT yang dibalik ya kalau teman-teman lihat bagian dalamnya itu ada tulisan KYT nya jadi mohon maaf ya bukan kita gak mau kirim dengan dus NHK ya karena emang dari NHK nya itu dusnya 2-in-1 kalau teman-teman ada lihat nih dus NHK di belakang ini gede-gede nah ini dusnya NHK R1 New jadi R1, R6 itu ada yang dus pake 2-in-1 guys makanya gue juga bingung nih NHK kenapa ini masih aja dipertahankan iya sih memang juga lebih irit ya mungkin cuma gue tau lah NHK belitnya banyak guys masa iya kalah sama brand lain sama brand sebelah lah gitu dusnya gak ada yang 2-in-1 oke kita kesampingan untuk masalah dus ya kita balik lagi ke produk yang keren ini untuk NHK, gue gak di-endorse ini ya jadi kita review apa adanya walaupun di-endorse pasti kita review apa adanya nih guys nah jadi ini dia untuk NHK R1 New ya jadi perlindungan NHK ini jangan disepelein nih walaupun ini cuma busa sepotong di ganjel ini bermanfaat banget improvement nya ya nah jadi kalau teman-teman melihat ini yang paling baru ya pastinya dari pisor dan dari busa ya jadi inner nya baru dan ada beberapa fitur baru juga dan untuk R1 New ini dia single facer guys itu yang gue suka pastinya single facer dan yang paling menarik ini sekarang dia busanya itu gak langsung nempel ke cell nya tapi ada stereopom nya lagi jadi ini stereopom sama plastik ya apa plastik bener-bener plastik nih soalnya kayak Kyoto kan bener-bener plastik sama Galaxy ya dan itu bikin helmnya lebih enteng apalagi ini yang awalnya double facer ganti jadi single facer guys dan yang paling gue suka disini ada slot intercom nya guys jadi bukan hanya coakan sedikit seperti R1 Elite atau R1 Max ya tapi bener-bener ada tempatnya bulat buat naro speaker intercom nya guys cuma untuk ukuran speaker nya kayaknya sih model-model kayak Pektok, Parani, Sena kalau untuk V6 kayaknya ini agak kegedean speaker V6 nya ya bukan tempatnya ya nah jadi guys ini pisor nya warna light smoke yang gue seneng banget ini improvement paling terbaik kalau menurut gue karena pisor itu banyak banget yang diganti ya pisor itu pasti rata-rata diganti warna hitam minimal warna hitam guys minimal maksimalnya itu iridium nah jadi kita tunggu juga nih untuk pisor iridiumnya nih dari NHK ya untuk yang R1 ini karena kalau yang di luar negeri itu kayak di Hekel Japan Shop itu iridiumnya banyak guys nah paling penting lagi nih logo NHK nya baru guys logonya baru udah gak ada nih tulisan-tulisan gede-gede segede gaban nih di samping dan di bagian belakang pun tulisan NHK nya kecil ya kalau yang lama tuh NHK R1 yang double visor ada tulisannya R1 nya kalau ini enggak bener-bener simpel buat teman-teman yang mau dipasangin stick Red Bull atau Leopard wah keren banget nih pastinya ya ala-alain ditambahin spoiler lagi ini tambah keren guys nah sama satu lagi harganya itu gak beda jauh dari yang versi lamanya yang double visor dan untuk yang versi double visor tuh masih tetep ada info nya dari NHK ya nah untuk harganya itu Rp410.000 guys jadi mepet-mepet Galaxy Galaxy di toko kita pun sama harga yang Rp410.000 untuk yang polos ya cuma ini belum ada yang motif jadi baru ada varian yang polos ya dan warna itu banyak banget hitam dop, hitam glossy, biru, merah dop terus putih, white ya star white pokoknya ada dim gray, dim gray dop terus biasanya sih ada dark gray dop sama star gray dop cuma gue belum lihat ya ya itu aja warna-warna yang gue sebutin mungkin ada yang mau nambahin disini ini ngasih tau ya karena emang kemarin gue dikasih contekan ya walaupun kita gak di endorse ya oke gue dikasih contekan ya dari NHK cuma pas kemarin gue download dan gue lupa naruh pelnya dimana ini HP makanya tadi sempet buka-buka HP gue tapi naruh pelnya gak tau gimana nah jadi kita sesuai yang kita lihat aja untuk sistem pengunci dia gak ada upgrade ya masih pake micro lock jadi jangan berharap ini double daring guys dan ini busanya upgrade ya aku bisa bilang upgrade karena emang beda banget dan lebih bagus dibanding yang seperti sebelumnya ini model busanya sama seperti NHK R1 Elite sama R1 Mac ya untuk busanya nah sama satu lagi kabar baiknya biasa NHK tuh ukuran XL susah banget kalau ini XL banyak banget mantep udah pokoknya tapi untuk ukuran L nya malah susah nah karena banyak banget ukuran XL sekarang makanya penjualan lancar nih XL-XLan nih soalnya kemarin wah NHK tuh susah banget ukuran XL adanya M lagi M lagi sama L kalau gitu kita langsung cobain aja ya langsung kita fitting guys untuk helm NHK R1 New oke oke kaskun fitting dulu ya nah jadi ini guys untuk helm NHK R1 New kenapa gue coba gak pake bala kelapa ya jadi biar lebih apa ya lebih menjiwai soalnya ini karena helmnya busanya baru ya ini walaupun ukuran XL ini ngejepit-ngejepitnya di pipi walaupun di atas agak serius kopong ya ke sini nih ya tapi ini enak banget nyaman banget jadi bener-bener kalau agak longgar kan helmnya pasti begini nih kalau bikiniin ini cukup nyaman guys untuk apalagi busanya ini baru ya enak banget dipakenya nah ini saat pas sur ditutup guys mantep banget kan nah ini di ditambahin dari belakangnya ditambahin spoiler lagi pastinya keren banget mantep banget kan guys nah jadi kalau temen-temen mau order ya bisa dicek marketplace atau brianah helmet di shopee tokopedia lazada bukalapak aku laku gak sekian langsung order atau dateng langsung aja ke toko guys nah jadi untuk harganya gue ngeteat lagi 410 ribu ini worth banget kalau menurut gue ya dengan visornya yang warna hitam dan sudah support intercom walaupun gak semua pasti pake intercom gue yakin cuma ya improvementnya atau perbaikannya upgrade-nya patut di acungi jempol guys karena inovasinya lain daripada yang lain guys untuk harga 400 ribuan ya nah apalagi visornya langsung warna hitam brand-brand lain visor masih warna bening guys jadi masih pake warna umum nah sama satu lagi helmnya itu jadi lebih ringan jadi helm jadi lebih ringan guys karena gak adanya double short oke kalau gitu buat teman-teman langsung guys order ya langsung WA admin atau DM di Instagram atau langsung meluncur aja ke marketplace-nya peberiannya helmet untuk order helm NHK dan headset atau hoodie dari Twills nya guys nah dalam waktu dekat ini Twills juga bakal launching produk terbarunya ya jadi dipansengin aja dan kita juga bakal ada giveaway nih di minggu ini ya minggu ini kita bakal mulai untuk giveaway makanya pantengin Instagram Twills sama Peberiana Helmet oke kalau gitu mungkin teman-teman reviewnya segitu aja untuk helm NHK R1 New ini mungkin kalau ada kurang atau lebihnya mohon dimaafin ya atau ada yang kesenggol mohon maaf ya oke mungkin itu aja terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa dukung channel Peberiana Helmet ini dengan cara subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati